Pantun dulu apa? Ya terserah, biasanya kamu gimana? Nah, pantun dulu Boleh, boleh Jalan-jalan ke pasar beli bantal Cakep Cakep Jangan lupa beli udang Cakep Tamu hari ini adalah Kak Tifal Selamat datang Hahaha Gak apa-apa We should appreciate Kak Tetebang Cakep, cakep, cakep Cakep, cakep So my part is done Jadi, tamu kali ini Kak Tifal ya Dia asal Cerebon yang dimana Aktif juga di Instagram TikTok juga gak? TikTok ya TikTok juga sama Nisnya sama Gak, gak masih di Instagram Berfokus ke Instagram Berfokus ke Instagram, betul Jadi Kak Tifal ini Dia sering banget jalan-jalan ya Iya Kelihatannya sibuk banget Sebenernya Kak Tifal kerjanya sebagai apa? Pertama-tama saya mau minta Mau ucapin terimakasih kepada Kak Agus dan Kak Vio Udah undang Tifal datang kesini Terima kasih banyak Sama-sama Happy banget ketika dapet DM-nya Oh my God Ini mimpi enggak Ternyata bener Dan Alhamdulillah kita ketemu ya Kak Hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol Saya sebenernya sekarang itu kegiatannya freelance Kak Tapi Tapi ada satu kegiatan yang memang Bisa dibilang itu kerjaan saya Yaitu mengajar Kak Saya mengajar Saya sebagai salah satu instruktur Di Bentani College Bentani College itu apa? Bentani College itu satu sekolah Yang fokus kepada industri pariwisata Hotel Hospitality Industry Iya Ngajar sebagai apa? Saya ngajar dua jurusan Satunya pariwisata Dan satunya sanitasi dan hijin Tapi sekarang udah enggak kerja di hotel ya? Sekarang udah enggak kerja di hotel Enggak mau balik juga? Sebenernya Saya itu Kan Sedikit cerita ya Kak Ya SMK itu dulu jurusan perhotelan Hotel Apa namanya Hotel Operasional Akhirnya Setelah lulus SMA Itu Sempat kerja dulu di hotel satu tahun Oh gitu Ya akhirnya lulus Akhirnya setelah kerja Saya memutuskan untuk kuliah Kuliah masih ambil perhotelan Oh iya Jadi sudah cinta lah Sama dunia perhotelan Iya Akhirnya setelah masuk ke perhotelan Dan lulus Kerja di hotelnya cuma satu tahun Hahaha Sisanya Sisanya saya Kerja di interior design Oh iya Kerja di proyek PLTU Hahaha PLTU Iya PLTU Kakak tahu enggak PLTU PLTU itu pembangkit listrik Tenaga uap Tenaga uap Jadi proyek itu Kak Proyek Tapi interior design Apa? Hahaha Enggak Tidak Saya cerita maksudnya Itu Kerjaan dia Kerjaannya Bener-bener gak nyambung sama sekali Dengan background saya gitu loh Kak Iya Oke 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 Bener-bener Kalau Beb Saya cuma mau kasih tahu kalau di Indonesia itu masih bisa terjadi Iya Betul Kak Ya di Jerman itu It's impossible Oh iya Kalau kamu bukan di bidang ya kamu gak bahkan kerja di tempat lain Oh Jadi spesifik ya Kak ya Iya Sekolah dulu gitu Harusnya ada sertifikat Jadi kamu belajar tentang yang kamu melakukan di perusahaan Jadi Ya gitu Oh iya 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 Kalau di Indonesia itu masih possible Kak Makanya ada beberapa yang memang dia lulusan apa tapi kerjanya dimana itu sangat mungkin sekali Iya Nice ya Itu Jadi sekarang akhirnya mungkin sudah takdirnya harus kembali ke dunia perhotelan Tapi bukan sebagai bukan terjun langsung di dunia hotelnya tapi sebagai instruktur Oh instruktur Iya Mungkin lebih fleksibel Kak waktunya Kak Oh iya Kenapa harus fleksibel Karena sudah memiliki anak dan suami Oh udah Iya Oke jadi kali ini kita mau bahas tentang Boleh gak sih cewek itu bekerja Menurut Mbak Tifal Kira-kira haruskah wanita menjadi ibu rumah tangga aja Apakah cukup Iya Haruskah Sebenernya itu kan kita as a human beings itu punya kebebasan dalam memilih jalan hidup Betul Kak Nah kalau sebagai free woman yang belum menikah itu mungkin kita tidak perlu ada aturan seperti itu ya Mau kemana aja mau kerja dimanapun as long as orang tua menyetujui Ya go ahead gitu Tapi ketika sudah memiliki suami pasti kan sebelum menikah itu pasti udah ada obrolan ya Kak ya Mau seperti apa Masih mengizinkan untuk kerja ataupun memang mengharuskan untuk di rumah Ada beberapa perempuan yang memang dia gak bisa untuk stay at home Gitu Kak Gak bisa dia Salah satunya Tifal pribadi Saya gak bisa untuk diem di rumah aja gitu Dan ada beberapa wanita yang memang mau sesuai dengan kodratnya gitu Ada beberapa yang memang berpikir bahwa wanita itu memang harus di rumah dan harus menjaga anak ataupun suami Iya Nah untuk saya pribadi Kak itu menganggap wanita yang memang bekerja Sorry wanita yang memang full time mommy atau menjadi full time wife ya Full time wife Kalau saya punya 10 jempol saya acungin 10 jempol Oke Karena mereka itu hebat banget Kak Iya Gak mudah untuk menjadi full time mommy pun begitu sebaliknya gak mudah untuk menjadi wanita yang berkarir gitu Iya Masing-masing memiliki struggle nya juga masing-masing ya Full time mommy memiliki struggle nya masing-masing dan juga yang masih bekerja juga ada struggle nya Oh iya Ada plus minus nya Cuma memang kalau misalnya itu balik lagi ya Balik lagi ke masing-masing orangnya kalau mau memilih untuk di rumah aja atau menjadi full time wife gak masalah Tapi siapa yang ngurusin anak Kak Tifa yang kerja? Suaminya kerja juga kan full time? Ya suami saya tuh kebetulan kerjanya dia freelancer juga Dia punya ya So kita bisa bagi waktu Iya Dan anak itu sebenernya Kak begini Anak saya tuh kebetulan lahirnya prematur dari awal So jadi dari awal itu memang kita butuh yang ngebantu Karena kan kita gak ada pengalaman untuk jaga bayi Apalagi bayi kecil ya Kak ya pada saat itu Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih diperbantukan oleh saudara sendiri Oh gitu dari anak keluarga Di Indonesia kan masih ada banyak kebantuan dari keluarga kan Betul Di Jerman emang sendiri Oh Sendiri banget Karena biasanya keluarga jauh atau ya sibuk sendiri Oh begitu Jadi saya juga sendiri di awalnya Jadi anaknya lahir dan dia belum di Jerman Belum bisa dapet visa buat Jerman Orang tuaku ya satu jam pakai kereta Naik kereta Jadi saya sendiri banget Bener-bener Harus ngurusin anak sendiri Iya Jadi gak ada apa ya Kemungkinan Ya kemungkinan atau pilihan Pilihan Gak ada pilihan Gak cuma nanya Viola Jadi di Jerman itu mayoritas Ibu kita Yang umur 50 ke atas atau 60 ke bawah itu Dia tuh biasanya masih sibuk untuk mencari uang Iya Untuk makan dan hidup Oh iya Itu udah biasa di Jerman Oh udah biasa Makanya di Jerman itu Dia mau gak mau ya harus ngurusin anaknya sendiri Iya Soalnya gini loh Ada Nenny Nenny itu babysitter Babysitter ya Ya itu mahal banget Sejamnya itu 10 dolar Oh Ya 10 euro Ya 10 euro 10 euro sampai 15 Tapi bayangin deh kalau gaji kita aja Per jamnya 15 euro Berarti kan 10 euro udah diambil sama Nenny Iya bener banget iya Makanya ada cara atau program atau way How to handle the problem Biasanya cowok sama cewek Misalnya istri gak mau kerja Biasanya kita setengah-setengah Kayak kita Iya Jadi saya berangkat jam 4 pagi Sampai jam 12 Abis itu dia dari jam setengah 1 Sampai jam 7 malam gitu Oh gantian ya Biasanya gini Biasanya cowok yang kerja full time Dan ibu Istrinya kerja Setelah 1 tahun kerja setengah Jadi gak bisa full time juga Iya Ya tadi setengah-setengah Iya setengah-setengah Jadi dia setengah-setengah kerja Dan mami Iya Biasanya gini Tapi juga karena uangnya gak cukup Itu dia Iya Saya juga sering lihat Ada beberapa memang yang mahasiswa ya Biasanya mereka memperkerjakan mahasiswa dari luar negeri khususnya Banyak juga yang dari Indonesia yang memang mencari tambahan penghasilan SNNI gitu ya Oh Ada juga Tapi ada juga di Jerman Dia ngambil dari Indonesia Yang khusus Namanya F Eh you pair bukan kak Au pair Au pair Au pair Jadi au pair ini dia ambil buat tukaran budaya Iya pertukaran budaya Jadi nanti dia kerja disana jagain anak-anak Iya Tapi di sekolah lain juga sama si guest atau tamu Iya saya pernah dengar itu Iya bener-bener Di Indonesia stigmanya masih lebih ke istri yang mau kerja dan yang gak mau jagain anak ya Ini stigmanya lebih kesana kan bukan ke ibu rumah tangga yang cuma mau duduk di rumah dan ngurusin rumah aja dan gak mau kerja Iya Jadi ibu rumah tangga lebih apa ya positif Lebih positif dilihat lebih positif Betul-betul Ngerti gak? Betul-betul Jadi memang ada beberapa yang ibu rumah tangga pun bahkan sekarang dia tetap mencari kegiatan walaupun dalam rumah Dia di rumah masih bisa berpenghasilan kan sekarang udah banyak jalan ya untuk mencari penghasilan tambahan mungkin Mungkin kalau misalnya di rumah gak ada kegiatan kan ada jenuh ya pasti ada jenuhnya gitu Dan ada beberapa yang memang seorang ibu rumah tangga dia tetap berpenghasilan walaupun dari rumah aja Apalagi sekarang zaman kan semakin mudah ya untuk mencari penghasilan tambahan gitu sih Tapi gak dapet komen yang buruk atau komen yang Enggak Ada gak dapet yang ini jalan-jalan terus anaknya gak dibawa gitu Ada aja sih kan Ada aja sih kadang kalau lagi sama suami keluar nih berdua terus anaknya nih ditinggal-tinggal terus Nanti manggilnya lama-lama om sama tante Ada juga Iya ada-ada Biasanya kan begitu ya Ada-ada Cuma ya kita karena kita yang tahu ya keadanya seperti apa ya dibikin enjoy aja Mungkin saya harus menjelaskan dulu di Jerman Stigmanya Kedua-duanya Jadi dua-duanya berstigma Ya berstigma Berstigma Boleh 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 Jadi gak ada masalahnya uang Ya Tapi kebanyakan atau banyak yang memutuskan mereka mau jadi ibu rumah tangga Dan mereka dapat stigma yang ya ibu rumah tangga aja Enggak Bosen Bosen gak Atau Cukup gak cuman istri dan ibu rumah tangga Jadi ada stigma juga Dia anti-feminis Oke Ini kayak anti-feminis Tapi Sisi yang lain Istri yang memutuskan ya mungkin cuman setengah tahun dan dia mulai kerja lagi setengah hari atau full day Dia juga berstigma dengan karir itu lebih penting daripada ngurusin anak Jadi siapa yang ngurusin anak Kasian anak gini-gini Jadi Ada-ada cons ya Ada-ada aja Jadi setiap pilihan itu selalu ada consnya gitu Ada yang setuju ada yang enggak Itu emang udah wajar gitu ya Yang namanya di society biasanya ada pro dan cons Dan jujurnya di awalnya saya juga bilang ikut Ya cuman istri dan ibu gak cukup buat saya Tapi sekarang saya pengen ah satu hari di rumah aja Gurusin anak dan rumah aja Karena rumah udah beratakan banget Iya Kadang ada ya Iya Kadang yang gurusin rumah dia jadi ah kalau saya lihat ke rumah Oh God disini peratakan disana peratakan Ayah Itu bisa udah capek Iya Ya ini masalahnya Oh God Buat istri-istri yang kerja nih Kira-kira gimana sih tentang anaknya gitu Buat bagi waktu gitu Ada tipsnya enggak buat pembagian waktu buat anak gitu Kalau saya pribadi itu ketika mengambil pekerjaan itu memang sesuai dengan restu suami Kak Kalau suami mengizinkan Pasti kan ketika suami memberikan izin mereka tuh memiliki tolak ukur ya Seperti apa nih nanti anaknya kayak gimana apa segala macem Nah selagi saya mendapatkan restu dari suami semuanya itu aman Karena dia sudah memperkirakan tuh Kak Karena suami saya itu tidak mengizinkan saya bekerja full time Kak Kalau full time dia tidak mengizinkan Contoh kayak saya bekerja lagi di perusahaan atau yang lain-lain Full time itu tidak mengizinkan Karena sekarang saya kan masih freelance Bebas gitu ya Bebas memilih pekerjaan mana saja yang saya ambil Pun ketika mengajar itu dalam satu hari Sorry dalam satu minggu itu cuma tiga hari mengajar Kak Dan satu harinya itu cuma dua jam Iya ya Jadi pembagian waktunya pun masih masuk akal ya Jadi saya masih ada waktu di rumah Kalau keluar pun gak lebih dari waktu 8 jam atau sampai 10 jam gitu gak akan Gak akan full time gitu Masih bisa dibagi Tapi sudah pernah gak berantem Gara-gara kerja atau gara-gara ada Gak ngurusin anak Enggak sih Kak Sebenernya berantem itu gara-gara gini Dulu pernah berantem Karena saya mau kerja Ketika saya mau fokus di rumah gitu Malah tawaran pekerjaan tuh banyak itu loh Kak Tawaran pekerjaan ini Akhirnya saya minta izin lah ke suami Boleh gak kerja lagi? Hahaha Dia balik tanya Kamu gak sesuai sama perjanjian kita di awal Jadi kita itu sebelum menikah sudah ada perjanjian Kak Oh ya Kita itu bekerja sama-sama Kamu jangan Maksudnya Kamu boleh bekerja Tapi tidak boleh full time Perjanjiannya itu Ketika saya mau minta untuk kerja full time Dibalikin lagi lah sama suami Dia bilang Kok gak sesuai sama kesepakatan awal Ya itu berantemnya disitu paling Karena saya kan pasti ada rasa jenuh ya Kak ya Ketika di rumah aja Tapi alhamdulillah sekarang nemu jalannya nih Nemu jalan untuk kerja yang gak full time Tapi juga ada pekerjaan yang lain gitu sih Tapi itu wajar gak dibahas dulu sebelum Wajar Ya wajar Wajar Sangat wajar Penting sekali Kak Penting sekali ya Penting sekali menurut saya Karena menurutku itu penting banget Kak Karena kan kita ini akan menjalani hubungan selamanya ya Selamanya itu tidak sebentar gitu Kalau misalnya dari awal menikah itu tidak ada obrolan terhadap hal ini Itu kedepannya mungkin kita gak ada batasan-batasan yang memang harus kita Jadi batasan ini sebagai Kalau di perusahaan itu ada SOP Kak Standar operasional prosedurnya Nih kita nih udah menerapkan SOP Kalau ini SOP juga ada SOP Standar operasional pernikahan Oh nah betul Kak Kita juga ada standar operasional pernikahan gitu Jadi sebelum menikah itu memang penting banget untuk membahas nanti kita tinggal dimana Kita nanti akan seperti apa gitu loh Kak Nanti perihal urus anak pun udah kita obrolin gitu Jadi ketika kayak tadi Ketika saya tiba-tiba mau kerja nih Kan itu udah di luar perjanjian Karena ada SOP nya Suami kan bisa membalikan ini fakta gitu Loh gimana orang perjanjian kita kan gak ada yang Boleh full time kerja gitu Kita mau bareng-bareng buka usaha Atau bisnis bareng gitu Tujuannya seperti itu sih Kak Oke 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 Gitu Jadi ada juga ya Ada juga SOP buat suaminya Buat diantara kita berdua gitu loh Kak Jadi dia yang harus Cari kerja Cari kerja Penghasil Cari penghasilan Iya Cari penghasilan Kamu pernah gak mau bertukar peran Menjadi istri kan Oh menjadi suami Ya menjadi apa ya Jadi suami yang di rumah ngurusin anak Kamu yang kerja full time Gak mau Oh gak mau kenapa gak mau ya Gak mau Kak Karena tanggung jawab suami lebih besar daripada istri Ya tapi kalau istri yang Penghasilan Berpenghasilan 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 lebih besar Significantly lebih besar Dari suami Dari suami Mungkin suami Gak lah Mungkin bisa jadi gak Bisa jadi mungkin ya Kak Ya bisa jadi Apakah dia juga dapet Apa ya Tetangga-tetangga yang ngomong India Atau yang bercanda-bercanda Di Indonesia masih Masalah begitu tuh masih Masih tabu Jadi bapak ibu Bapak rumah tangga Bapak rumah tangga Ya kayak Ya males atau apa ya Lebih bersigma daripada ibu yang Jadi disini tuh Kadang saya juga heran Enggak semua Tapi kebanyakan tuh dia Secara realitanya itu Si istri Mendapatannya lebih besar gitu Daripada suami Daripada suami Dan ketika Kita dihadapi dengan masalah itu Yang dimana Udah lu di rumah aja Jagain anak kita Daripada Kita nyewa pembantu Atau babysitter Kan bondingnya lebih bagus Kamu tuh bapak gitu Iya Tapi kebanyakan orang Indonesia Sebagai cowok itu yang lebih Pride nya itu Ada pride yang harus dijaga gitu Iya Padahal secara logika Ini pilihan bagus Yang dimana Ngapain sih Harus mikirin stigma orang-orang Yang suami itu harus kerja Toh kita juga ini kan bekerja sama Iya Dalam keluarga Kenapa gak gitu Cuman kalo mikirin Tetangga bilang begini Udah biarin aja Kalo kata saya Iya Sebenernya seperti itu Karena kan gak jarang sekarang Memang suaminya Di rumah aja Pun mereka bekerja Sekarang bekerja Stigma masyarakat Atau stigma tetangga Kan masih Seperti ini Kalau orang bekerja Itu harus pagi-pagi berangkat Ke luar rumah Bawa tas Pulang sore gitu Sedangkan sekarang Pekerjaan gak harus seperti itu kan Di rumah aja juga udah bisa Dibilang bekerja Karena dia penghasilannya Memang dari rumah gitu carinya Dan banyak juga yang mikir Kalo kita gak kerja tuh Ini kok di rumah aja Beli barang terus Gitu kan Banyak juga masih ada yang Suka kepo gitu Kerjanya apa sih Dan Halo 2002 200-24 Masih aja Tapi Bener gak sih Kalo misalnya Kalo ada suami Yang gak mau kerja Atau Itu menurut n mbak ival nih Kalo ada suami yang gak mau kerja Pendapat nubang ival gimana Misalnya nyuruh Udah kamu kerja aja Saya yang di rumah gitu Kalo menurut saya Kalo suami stabil Tidak mau ihnen Aneh aja sih kak Tapi banyak loh yang begitu Aneh, karena memang suami itu kepala keluarga Dan memang kewajibannya Kalau dia Muslim ya Kewajiban kan memberi nafkah keluarga Sebenarnya wanita itu adalah Al-umum madrasatul ula Wanita itu Guru pertama bagi anak-anaknya Kodratnya mereka memang di rumah Untuk menjaga rumah Untuk mengurus suami dan anak Tapi bukan sebagai Pembantu ya Sekarang suami banyak yang menuntut Kamu di rumah aja tapi rumah harus beres Enggak loh Perempuan itu Ditakdirkannya untuk mengurus anak Menjadi Apa namanya Guru Iya contoh Guru untuk anak-anaknya gitu Urusan rumah Kalau suami mampu Dia memperkerjakan Pembantu untuk di rumahnya Tapi kalau suami tidak mampu Istri yang membersihkan rumah Kan yang mengurus rumah Itu pahalanya kan Iya bertambah Iya bertambah gitu loh Dua kali lipat Dua kali lipat Sebenarnya gak adil sih Sebenarnya ya Kalau masalah ngebantuin rumah tangga itu Sebenarnya Yang adilnya tuh Ya suami juga harus ikut gitu Ikut andil Setuju kak Setuju banget Iya setuju banget Bebet Tapi siapa Sabar kak Beb Saya selalu Tahu gak di Jerman Saya masak loh Saya masak Tapi pas disini udah jadi Apa ya Maco-maco yang Kan disini tugasnya lebih banyak Gak masak lagi Gak cuci lagi Kan kita udah punya safe sendiri sekarang Safe sendiri ya Tapi dia gak cuci baju Dia gak cuci piring Saya yang suci pagi Ngopi 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 dulu Pahala kakak ditambahkan Pahala Pahala Tapi kan dibagi-bagi Bentar dulu Kan dibagi-bagi Saya bangun abis subuh Ya ngantar Teo Ya kan ngantuk tuh Kan sedikit Tidur sebentar Sejam Kamu bangun Bikin kopi Kan dibagi-bagi Emang kamu mau Ngantar Teo Tapi tidak cuma bikin kopi Saya juga Nah baju dulu Cuci piring Dan ada Mikhail kan Jadi dia masih Jadi langsung stresan Saya udah mikir kerja Harusnya ada yang edit Ya Jadi ini bertanggung jawab Itu dua-duanya Rumah Rumah Sama kerja Jadi Double stres Pahalanya juga Berdouble Tapi stresnya juga Dan ini Kadang-kadang Ini juga Bikin saya Ngerasa kayak Saya bukan Ibu baik Karena Mental load Ya ini mental loadnya Terlalu banyak Buat saya Kebanyakan Jadi Saya juga Nggak sabar Sama anaknya Tahu nggak Nggak sabar lagi Nggak sabar lagi Jadi sebenarnya Buat saya Saya cuma butuh Kerja Atau Ngerjain rumah Tapi harusnya Berduanya Jadi ini bikin Sedikit kayak Itulah cobaannya Kan makanya Kan pahalanya besar banget Besar banget kak Kalau kita bisa sabar Ngedidik anak Ya Gitu sih Memang Kalau mungkin nanti Someday Akan ada pilihan ya kak ya Mungkin nanti kak Agus Tiba-tiba Yaudah Sayang kamu mau di rumah aja Atau kamu mau kerja Bareng aku Ya nggak bisa ya Karena kan saya The shining star Ya kan beb Apakah kamu bisa bikin podcast Sendiri Comedy sendiri Kalau saya tanya Apa kamu bisa bikin Sitkom sendiri Comedy sendiri Nah Kalian memang bersinergi Memang rezekinya itu Kami tim Tapi kenapa Nggak bisa Tim Terhadap ini Rumah Kamu yang Masa Kok ini yang diudang Tahunya siapa Yang diberusamu Tapi kak Tapi Saya sama suami kan Sekarang juga ada di Industri kreatif gitu ya Kadang kalau kita visit Sama Saya itu Yang nge-shoot videonya Saya yang ngedit Saya yang ngisi VO Tapi Saya Pastikan ada rasa capek ya Kayak Kadang ke suami Udah deh Kamu yang bikinin scriptnya Aku capek Aku capek mikir Aku udah nge-shoot Udah nge-shoot Sama kak Tapi kadang Ini juga Di saat dimana Kita kan kadang Sebagai content creator tuh Gampang banget Yang namanya burn out ya Iya Dan dia nggak peduli Dia nggak peduli Saya peduli Enggak Karena nanti bilang gini Saya kan udah-udah nyuci Itu sih tugas kamu Tuh Akhir-akhirnya Dibalikin lagi Yang dimana Yang dimana Tugas-tugas yang paling berat Dimana itu harus berjalan Sebagai Kalau kita burn out Kalau suami burn out Ya kita nggak punya konten gitu Iya Dan itu penting juga Yang dimana Kamu tuh harus baik-baikin suami Mas Kamu capek ya Pijitin Ya kan Saya juga capek Ya tapi kan Butuh juga Yang namanya Mas Istirahat dulu Pijitin Itu kan Bagus juga Itu pahal yang besar juga Terus kapan Kapan saya bisa Istirahat juga Terus dipijitin Healing Kapan keniran saya Kemarin kelembak Empat hari healing Itu dia Perihal healing tuh kak Bener kak Harus dibicarain juga Sama kakak nih Kak Fioni harus bicarain sama kak Agus Kita nih harus ada healing Berapa bulan sekali Kalau saya sama suami At least 30-an sekali Ada healing kak Satu keluarga Tiga anak aja Saya anak baru satu Jadi kita bertiga aja tuh healing Gak perlu jauh Gak perlu Jadi kita tuh bertiga gitu kak Jadi 13 kali kita tuh targetin Oke deh Entah kekuningan Entah kemana Yang deket-deket aja Asal kita punya ada Waktu Bertiga sama anak Gini loh beb Asal punya duit Healing-hiling dulu Eh kak gak perlu mahal Kita biasanya healing ke taman kota dulu Tangkot mana Sumber atau mana Gak kalau disini kejaksan Kadang Oh iya kejaksan betul-betul Anak-anak main tasir Kita duduk aja Setuju kak Kadang pasar malam juga bisa Buat tempat healing anak loh kak Sekarang pasar malam Di setiap gang kan udah ada ya Di Cirebon ya Udah rame Tapi bener sih Sebagai content creator tuh Dimana kita ditunjang yang Selalu available gitu Waktunya buat keluarga Buat kerjaan Setuju kak Tapi justru disitu Sebagai content creator itu Cobaannya ya Time management ya Yang dimana Kalau kita gak pintar-pintar Untuk ngurus time management Hancur Betul kak Entah itu keluarganya Entah itu kontennya Betul Dan dimana lagi Kalau kita emang bener-bener Full income dari content creator ya Kalau lagi sepi juga Kadang-kadang stress juga ya Aduh gimana nih sepi Kita gak dapat Uang tambahan Yang dimana Ya buat saya udah terbiasa Tapi kadang Buat Viola ya Gimana Kalau sepi Kamu stress juga gak Kurang Enggak tahu Karena saya masih Percaya rejeki beb Iya Rejeki Rejeki ada dimana Iya Rejeki ada dimana Malu tuh kak Mungkin karena saya Karena kamu kan Sebagai cowok Sebagai Suami Kepala Keluarga Kamu lebih stress Untuk Apa ya Ya Ngurusin keluarga Jadi Berpenghasil Buat keluarga Jadi Saya lebih Mikir tentang Kami butuh Spaghetti Spaghetti udah abis Popok anak Sudah abis Bayangin Kadang-kadang gak ada Waktu untuk beli Untuk pergi ke Supermarket juga Oh gak ada ya kak Kadang kita lupa Gitu sama anak-anak Ya kita lupa Sekarang nih Anak-anak di rumah Berdua Tapi ya Mau gimana lagi Jadi sebenarnya Kami juga butuh Pembantu Ya Oh ya Ngomong-ngomong tadi Kan bilangnya Rejeki ya Kan di Kalau di muslim kan Kita jangan takut dengan rejeki kan Rejeki itu gak bakal Tertukar Ya Dan sekarang saya mau balik begini Kan alangkah Bagusnya Istri itu di rumah Yang dimana itu Ajaran Islam itu menganjurkan Ya Dimana istri itu harus di rumah Nah Mbak Tivalya sendiri Kenapa mau bekerja gitu Ah oke Ini mungkin Long story kan Ya Bentar-bentar Sebelum dilanjut Jadi gini Saya ada Ada cerita yang dimana Saya Saya lihat Salah satu dokumenter Jadi dia Suami itu kerja Dan dia di rumah Dan dia bilang Eh Kalau saya kerja Pasti pendapatannya Bertambah Ya kan Ya Dia pikir begitu Terus suami kerja Dan punya bisnis sampingan Dan itu pendapatannya Let's say kita hitung 10 juta Oke Dan akhirnya dia bilang Oke Kayaknya saya bakal bikin kue nih Buat di kantor Lumayan kan Setelah itu dia bikin kue Si cewek Setelah itu Si cewek bikin kue Dapat income lagi Tapi setelah Tiga bulan kemudian Ternyata ditung-hitung Hasilnya pun sama Itu yang disebut Rezeki itu Sudah ada yang ngaturi Betul Setuju kak Setuju banget Jadi gini kak Karena Saya itu pada Aku sendiri pada dasarnya Karena dulu awal Pas lulus kuliah Eh sorry Pas lulus SMA kan udah Sudah bekerja Sudah terbiasa Sendiri gitu loh kak Kalau kita bisa bilang sekarang mah Independent woman Oh iya Dulu saya itu Mandiri Bisa disebut Mandiri lah kak Mulai dari Karena keluar SMA Saya belum dapat KTP kak Kalau disini KTP ID card Saya itu belum dapat KTP Tapi sudah bekerja Sampai ada satu orang Bilang Kasian banget Kamu masih kecil Kok udah kerja Sampai ada yang bilang Seperti itu kak Karena memang saya dituntut Untuk bekerja pada saat itu Karena keadaan ekonomi keluarga Dan lain-lain Akhirnya Ketika lanjut kuliah Dan segala macam Karena sudah terbiasa bekerja Saya mikir lagi Kalau saya nikah Tiba-tiba suami saya Tidak mengizinkan untuk bekerja Apakah bisa Kan pasti kita mikir tuh kak Dan ternyata dipikir-pikir Saya gak bisa gitu Untuk diem di rumah aja Makanya saya bilang ke suami saya Kalau misalnya kita Menikah Coba gimana caranya Saya gak bekerja Tapi saya masih bisa berkegiatan Maka dari itu suami saya mengizinkan Selagi positif Again balik lagi Suami kan pasti sudah menakar ya kak ya Ketika saya ingin berkegiatan Pasti suami itu sudah memikirkan Oke ketika saya memberikan izin kepada istri saya Dia akan seperti apa Dia sudah tahu kita gitu Makanya restu suami sih kak Mungkin saya mikir konsep rezekinya Selagi direstui suami Insya Allah semua Iya Tapi ada juga risiko Pas bilang mandiri Emang ini salah satu risiko Kalau sebagai Ibu rumah tangga Gak dapat penghasilan Tiba-tiba suaminya cerai Gimana Nah itu yang banyak terjadi di Indonesia sekarang Oh iya Cukup banyak kak Jadi memang Makanya sekarang Kenapa perempuan itu berani bersuara Dan berani berkarya Ada yang dari rumah aja Karena mereka tidak tahu Resiko yang bisa kita ambil kan Gak tahu kak Tiba-tiba Sorry tuh saya Tiba-tiba suaminya Selingkuh Atau tiba-tiba suaminya Iya Dan kami gak mandiri Mungkin gak berani untuk dicerai suaminya Kalau mau Kalau gak mau Ya udah Yang penting saya ada duit Ya kan Kalau gak mandiri Ini Susah Susah dimemutuskan Mau pergi Mau stay Kalau gak Kalau gak ada Milihannya Untuk Pergi Karena gak ada Gak ada job Gak ada uang buat saya Jadi gimana Tapi survei itu membuktikan bahwa Wanita itu setelah dicerai itu Gak bisa ngapa-ngapain Kalau yang ibu rumah tangga Dan akhir-akhirnya Atau ujung-ujungnya Dia itu ya Dalam keadaan yang kekurangan Maaf to say Karena Maaf ya Saudara saya banyak banget Yang dimana Setelah divorce itu ya Bukannya membaik Tapi ya Malah Malah berantakan Maka dari itu kan Kalau misalnya emang ya divorce kan Bukan kita aja yang terkena dampaknya Tapi anak kita juga Betul kak Makanya penting bagi kita itu Memang Mungkin selama hubungan Semoga hubungannya baik terus ya Sama suami Tapi Penting untuk memiliki tabungan Ya Kayak Just in case Kalau ada sesuatu yang terjadi Itu bisa menjadi Bekal Buat si istri Atau anaknya Ini mungkin solusi Ini solusi bagus ya Jadi Jika suaminya Gak mau kasih izinan Izinkan untuk kerja Jadi istri minta Jadi istri minta tabungan Ada beberapa istri yang cerdas juga kak Jadi Ketika mereka mendapatkan Uang bulanan dari suami Si istri ini Nabung Nabung berjangka Sekarang kan banyak Bank yang Dengan tabungan berjangka ya Dalam dua tahun Dapetnya berapa gitu Ngambil untung dari bunganya Banyak sekali istri Yang sudah seperti itu Di lingkungan saya sudah banyak gitu Jadi makanya Uang jajan istrinya gitu Jadi gak pakai uang dapur Kadang pakai uang istrinya sendiri Dia memang hidupnya Gak head on gitu loh kak Beb Sebenarnya saya gak mau kasih tau ini ya Cuman Karena ini buat pengetahuan Sebenarnya uang dapur Sama uang istri itu beda loh Beda kak Jadi misalnya Jadi suami ngasih uang dapur Nih 100 ribu Uang jajan 50 ribu buat kamu Mana ada uangnya Itu wajib Uang jajannya kosong Beb Kan kamu punya bank sendiri Di jajan rumah Kosong juga Iya gitu kak Jadi kalau di Indonesia itu memang Uang Apa namanya Uang dapur Sama uang istri itu Berbeda Makanya Para istri ini Ketika mendapatkan uang istri Uang hak istri itu Biasanya ada beberapa yang memang Dibelanjakan Untuk keperluan pribadi Skincare Perawatan dan lain-lain Tapi ada beberapa istri Yang memang dia Oh mikirin masa depan deh Saya tabung Buat bantuin suaminya Kelak ketika Ini lebih Kalau ada arjen atau apa Jadi sebagai Ibu rumah tangga Kalian harus pincangkan Tabung Tabung yang banyak Just in case Pakai uang suami kan Abungnya Tapi 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 jujur sih Buat Cewek-cewek Indonesia Atau ibu-ibu Indonesia tuh Dia tuh terlalu baik Dengan suaminya kadang Baik banget Baik banget gitu Yang dimana kadang Kalau sebagai saya Sebagai suami itu yang Ya udahlah cuek gitu Buat pakaian Celanah itu Saya gak pernah beli Tapi Ya Biasanya seorang istri ini Sayang Oh makanya bajunya itu aja sih Aku belinya Ini uang yang dari kamu Kasih Aku save Buat beli barang gitu Betul Tapi dia enggak Dia enggak peduli Dia cuek Karena saya pikir Kamu bisa Beli sendiri Ya betul kak Betul Mindset Mindsetnya Bule ya Bule gitu ya kak Mungkin ya Kalau orang Indonesia gitu kak Bahkan Laki-laki tuh Bener-bener cuek Sama penampilan Dia itu gak akan Ganti baju Atau sendal Ketika sendalnya Belum mangap Tau mangap kak Ataupun bajunya Belum bolong Itu gak akan diganti kak Kalau kita gak mengingatkan Apalagi celana dalamnya Pengalaman ya Kita semua cahul Kita semua cahul Bener gak Aduh Kayak gitu Saya perwakilan sebagai suami ya Saya perwakilan sebagai suami yang dimana Misalnya Mbak Tifal tanyain Haruskah seorang istri di rumah jaga anak Sejujurnya Sebagai suami insting saya Mengatakan Kalau bisa Di rumah Karena kan kita butuh yang namanya Yang tadi dibilang Contoh atau image Buat anak-anak Untuk sebagai Tolak ukur anak-anak yang Mamah Saya mau jadi mamah loh Atau saya mau jadi papa Saya gak mau ntar Pemandu saya ngurusin Saya mau jadi Kayak bibi Atau tante Kan gak juga Yang dimana Sakit hati dulu Dan umur-umur kayak Satu tahun Sampai lima tahun Itu kan golden age ya Yang dimana Kita itu butuh Yang namanya Bonding Bonding Juga pendidikan dari orang tuanya Terus Kalau misalnya sekarang Kita nyuruh orang Ketika anaknya itu bodoh Bukan berarti bodoh itu Maksudnya Bodoh itu kan malas ya Yang dimana Pendidikannya itu Otak orang yang didiknya itu Malas untuk melakukan sesuatu Jadi bikin anak itu malas Atau bisa disebut bodoh Ya jangan disalahin Karena Ya beda ya Orang tua dengan orang lain Itu berbeda Dimana orang tua itu Lebih sensitif Yang dimana Eh nak Ini salah lo Eh nak Ini salah lo Kalau saya lebih baik Istri ya Di rumah Selama suaminya Masih dapat Gaji yang cukup Tapi kalau gajinya gak cukup Istrinya lebih Tajir Yaudah Saya ngalah Iya kan Iya kenapa enggak Daripada orang lain Yang ngurusin anak Masih mending saya Sebagai bapak Iya kan Iya ya Setuju Silahkan So last statement But saya sebenarnya Mending istrinya Bebas untuk milih Mau kerja Apa mau enggak Cuman Siapa ngurusin anak Waktu ini Harus diberesin dulu Dan Untuk semua Orang tua Cowok Apa cewek Jangan-jangan Sampai nanti Kamu Apa ya Kecewa Dengan Kurang waktu Dengan Anak-anak Karena ini Kadang-kadang Saya ngerasa Ini risiko Ini risiko Karena kan Pas kami datang Di Indonesia Yang kecil Mikail Dia biasa Sama tantenya Dari pagi Sampai malam Karena kan Kami bikin video Dan Setelah satu tahun Saya bilang Wah Saya enggak Menghabiskan waktu Sama dia Sama sekali Tidak seperti Sama anak pertama Dan ini yang Bikin saya Sakit tadi Tapi sekarang Dia mau Sama mama Terus Dia sering di rumah Tapi ya Pilihan hidup Tapi saya disini Sebagai seorang suami Untuk kalian-kalian Disana Flexible Jangan terlalu Menuntut istri Untuk di rumah Kalau istrinya Mau kerja Kasih Waktu Benar yang kata Tadi Isteri senang Suami senang Bukan Bukan begitu Istri senang Rezeki pun lancar Iya Satu juka Iya Pokoknya sih Kalau saya sebagai suami Terserah istri Mau kayak gimana Yang jelas Kamu kasih Apa namanya Komitmen gitu Gimana dengan keluarga Berapa persen Waktu di rumah Berapa persen Di kerjaan Ataupun Setengah-setengah Mungkin ya Cowok setengah Cewek setengah Gitu kan bisa Gantian Gitu sih Kalau kata saya Setuju Pahamilah istrimu Kalau mbak Mbak Ifa gimana Kalau menurut saya sih Ya itu Balik lagi ya Kita itu memiliki Kebebasan untuk memilih Jadi sebagai Manusia Kita mempunyai hak Untuk menjalani Kehidupan kita Bebaslah Mau kalian kerja Ataupun di rumah aja Yang penting satu Suami Merestui Ya Restu suami Itu nomor satu Gitu Nah kadang juga Ibu-ibunya sendiri nih Yang Riwek Tau riwek gak Tau-tau kak Riwek Riwek Hektik kak Apa ya Ribet ya Lebay Lebay Yang dimana Kadang Dia tuh gak support Yang dimana Ada seorang wanita Mempertahankan Eh gue mau kerja nih Kasih waktu gue juga Buat kerja Atau Jadi kayak Ngapain sih Gitu Old style banget gitu ya Ya Banyak banget Ya kenapa punya anak Kalau mau kerja Gitu ya Dan banyak sih Sebenarnya banyak Yang kurang wawasan Atau open mind Betul Makanya kenapa itu penting banget SOP itu penting banget Karena ada beberapa Memang yang mereka menunda Demi Biar anaknya nanti gak Mendapatkan Hal yang layak gitu loh kak Mendapatkan perhatian yang layak Dari segi pendidikan Maupun Pola asuh gitu Makanya ada yang Beberapa menunda Untuk mendapatkan anak Demi kehidupan anaknya Yang lebih baik Ada beberapa yang memang Ya udahlah Dikasihnya Berapapun Dikasih anaknya Ya dijalanin Karena anak pun membawa rezeki Gitu sih Jadi mau Mau nambah anak gak? Nanti kak Nanti Masih sibuk Masih sibuk Nanti kak Mau tapi ya mungkin gak sekarang Oke Aduh udah gak keras ya Hampir Iya ya 60 menit ada 15 jam 15 jam Oke jadi hampir 19 jam Oke 15 jam lumayan Gak kerasa banget ya Ngobrol Ngobrol Oke Makasih Mbak Atifal Udah mau datang Sama-sama Kak Agus Kavion Mudah-mudahan Nanti next kita Undang lagi Buat bahas something ya Amin Siap See you next video Bye-bye Bye Bye Bye